Intro Mari kita melihat dunia Alam budaya dan sejarah Beragam warna dan keindahan Terbentang di hadapan kita Buku itu jendela dunia Inspirasi tuk yang membaca Gramedia adalah tempatnya Mari kita bangkit perkarya Gramedia menjadi inspirasi Gramedia mendukung anak negeri Berekspresi penduk reaksi Semuanya telah terseria Hanya di Gramedia Rumah belajar ceria Adalah lembaga pendidikan Non-formal yang dikelola secara Sukarela Gagasannya Berawal dari minimnya Kesadaran akan pentingnya pendidikan Bagi anak-anak Setiap Sabtu dan Minggu Rumah belajar ceria Mengadakan kegiatan belajar Dari tingkat paut PK SD Sampai SMP Dengan bantuan para tenaga relawan Berbagai pelajaran yang anak-anak dapatkan Mulai dari membaca Berhitung Hingga mengaji Salah satu orang tua yang anaknya mengikuti kegiatan rumah belajar ceria Telah merasakan manfaat dan perubahan bagi anak dan lingkungannya Sampai 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 Dekati RBC Anak-anaknya main Main Kewal Kewal Lagi Angkat Sampai 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 mengenal-ngenal horok-horokan belajar lagi biar anaknya lebih pinter lagi biar nurut caro dalam proses belajarnya anak tersebut memang tidak bisa digambungkan dengan yang lain dulu kita belajar individual belajar dekatan dulu dengan anaknya setelah selesai pendekatan dengan anak tersebut barulah nanti anak itu bisa berbau dengan yang lain dan materinya bisa kita berikan secara bersama-sama rumah belajar cerian juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui industri kreatif dan dukungan pemasaran karya yang layak jual Alhamdulillah di usaha kami ini saudara-saudara RBJ bisa membantu dari segi pemasaran kedua juga bisa membantu dari ide-ide pendapat mana yang terbaik dari kreativitas kami dan Alhamdulillah juga sudah beberapa buah lampion dan kompleks itu ini sudah dipasarkan oleh teman-teman RBC melalui bazar-bazar pameran-pameran dari sisi ekonomi warga masih jauh dari kata sejahtera untuk kebutuhan dasar saja untuk MCK warga masih mengandalkan air sungai sebagai air baku dan pendidikannya masih sangat terbatas kemudian akses untuk kesehatan juga bahwa hampir tidak ada oleh karena itu kami anak-anak muda di Palembang tergerak hati untuk turut menjadi solusi terkait permasalahan ini melihat permasalahan tersebut kami melihat bahwa pendidikan itu sangat penting untuk menunjang kesejahteraan warga oleh karena itu hal yang kami lakukan adalah membuat fasilitas pendidikan yang layak bagi warga sekitar karena di sungai pedagang ini cuma ada satu SD untuk fasilitas pendidikan tidak ada fasilitas yang lain oleh karena itu kami membuat semacam smart center yang bisa digunakan untuk pusat edukasi warga selain akan digunakan untuk PK, PAUD kemudian bimbingan belajar anak-anak sekolah rumah belajar ini juga nanti akan kami bumbangkan untuk warga sekitar menginggali ilmunya supaya warga memiliki pengetahuan yang lebih keberadaan rumah belajar ceria diharapkan dapat memberi inspirasi dan harapan bagi warga dan anak-anak pinggiran sungai Pedado untuk masa depan yang lebih baik yang tersedia di-ga-me-dia ekspresi inspirasi